Kepala Staf Angkatan Darat TNI Jenderal Maruli Simanjuntak buka suara terkait revisi Undang-Undang TNI yang dinilaiakan berpotensi menghidupkan dui fungsi ABRI. Kasat saat ditemui di Mabes Angkatan Darat, Gambir, Jakarta Pusat menyampaikan publik tidak perlu khawatir akan terjadi seperti Orde Baru. Menurut Jenderal Bintang 4 tersebut, keterlibatan TNI untuk mengisi jabatan di suatu lembaga atau kementerian karena saat ini banyak tentara yang mempunyai latar belakang pendidikan dan juga keahlian yang kompeten. Oleh karena itu, anggota TNI juga bisa membantu di bidang yang memang dibutuhkan peran tentara di dalamnya. Ada orang yang nyangkut-nyangkut ke zaman dulu lagi. Sejarah adalah kita tempat pembelajaran, tapi mari kita berpikir saat ini, ke depan, baru kita belajar dari sejarah ya. Jadi kalau dibilang kita orang yang berpotensi bisa menjabat di suatu tempat, ya memang kan nanti ada seleksinya berdasar kemampuan. Saya dengar masih banyak bilang, apa hubungannya tentara dengan kementerian ini? Ya kami juga punya dasar pendidikan lain. Saya punya background S2 saya di Amerika Community Economic Development. Saya sudah praktekan di dunia militer ini. Sudah membuat konsep bagaimana membuka lahan, bagaimana sistem pengairan di daerah-daerah, kami sudah lakukan karena saya punya background. Teman-teman saya juga banyak yang punya background ekonomi, background hukum, background... Jadi nggak bisa, maaf-maaf nih kalau bilang gini. Menteri Kesehatan apakah dokter? Kan nggak juga. Manajemen, leadership, itu penting. Ini juga perlu dijelaskan pada teman-teman yang lain. Bukannya kita ingin membangun, kita doktrinya adalah berbakti pada negara dan bangsa. Kita punya kemampuan, kan saya. Teman-teman saya di tentara ini sudah tour of duty, tour of area, ngorti di ujung-ujung. Dan sekarang berapa persen orang yang mengerti tentang dari Sabang sampai Merauke? Kan banyaknya di tentara. Jadi kalau misalnya ada pembangunan di daerah mana, kami banyak yang lebih mengerti, kan sayang. Bukan berarti kami harus tentara itu perang terus? Enggak. Apalagi doktrin tentara kita, ada teritorial, kita mengertilah. Yang mengerjakan di daerah membantu Kementerian Kesehatan, kita lakukan. Sudah sampai kemarin puncaknya di-covid, kan? Mengenai pertanian, teman-teman dengan lihat sendiri. Kita bisa membantu mengerjakan dengan fasilitas kita. Nah, pengalaman-pengalaman ini kan bisa digunakan. Bukannya kita mau bikin ordo baru lagi. Kau pikirnya. Bukannya kita mau bikin ordo baru lagi.